Pemirsa diberlakukannya mini lockdown di kota Cimahi hingga beberapa pekan terakhir ini ternyata dilakukan di setiap kelurahan termasuk di salah satu kelurahan di Cimahi Utara. Yakni dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan menyemprotkan disinfektan di akses keluar masuk. Guna memutus mata rantai COVID-19 salah satu kelurahan di Cimahi Utara memperketat protokol kesehatan di akses keluar masuk dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan penyemprotan disinfektan. Hal tersebut dilakukan menyusul masih tingginya kasus COVID-19 di kota Cimahi hingga diterapkan mini lockdown oleh wali kota Cimahi Ajai M. Priyatna. Di setiap kelurahan, semua wilayah harus mengunci sekaligus memperketat pengawasan akses keluar masuk, terutama bagi warga dari luar daerah. Sehubungan dengan tadi mini lockdown itu, kami tuh menantikan bagaimana sesungguhnya yang harus kami melakukan sehingga program tersebut tepat pada guna dan tepat sasaran. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan kota Cimahi, kasus COVID-19 hingga Jumat ini mencapai 469 kasus, 120 orang positif aktif, 334 dinyatakan sembuh, dan 15 orang meninggal dunia.